Jakarta, Kompas.com, Kejaksaan Agung menghormati rencana masyarakat anti-korupsi Indonesia, Maki, untuk mengajukan pra-peradilan terkait lambannya penanganan kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwas Raya, Persero. Langkah itu akan diambil Maki apabila Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka kasus tersebut hingga akhir Februari 2020. Namun, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiono menegaskan bahwa pihaknya masih bekerja mengusut kasus tersebut, kita menghormati haknya mereka. Kita bekerja, teman-teman melihat sendiri toh, sampai malam teman-teman sabar menunggu, selesainya pemeriksaan saksi, kami juga berupaya maksimal, ungkap hari di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 71-2020. Baka juga, Maki akan ajukan pra-peradilan jika Kejagung tak tetapkan tersangka kasus Jiwas Raya. Ia pun tak mau mengomentari banyak mengenai target waktu untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Menurutnya, Kejaksaan Agung memiliki rencana penyidikan untuk memeriksa sejumlah saksi dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan keterangan sebelumnya, Kejagung menjadwalkan pemeriksaan lima orang saksi pada Rabu, 81-2019, dan tujuh orang lainnya pada Kamis, 91-2020. Ketika ditanya apakah akan mengebut investigasi, Hari mengatakan bahwa proses penyidikan mengalir, Delvinisi dikebut saya pikir mengalir saja ya, tuturnya. Baka juga, BUMN minta BPK buka gamblang investigasi Jiwas Raya sebelumnya, Koordinator Maki Boyamin Saiman mengaku akan mengajukan pra-peradilan terkait kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwas Raya. Persero, langkah itu akan ditempuh apabila Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka kasus tersebut hingga akhir Februari 2020. Kalau sampai Februari tidak ada penetapan tersangka, nanti saya akan ajukan gugatan ke pra-peradilan. Ungkap Boyamin di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Senin, 61-2020. 2020, gugatan pra-peradilan itu akan diajukan terhadap Jaksa Agung Sanityar, ST, Burhanudin, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Aditu Garisman, dan Tim Penyidik. Baka juga, soal Jiwas Raya, pemerintah diminta siapkan langkah ini rencananya, gugatan itu akan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, Jaksa telah mencegah 10 orang bepergian ke luar negeri. Mereka terdiri dari pegawai Jiwas Raya dan pihak swasta, ke 10 orang yang dicekal terdiri dari HR, DEA, HP, MZ, DW, GL, ER, HH, BT, dan AS. Dalam penanganan kasus tersebut, Kejagung telah menerbitkan surat perintah penyidikan dengan nomor print 33-F, 2-FD, 2 Desember 2019 tertanggal 17 Desember 2019. Baka juga, bukan Jiwas Raya, BPKK-PK Plotop T4 kasus yang rugikan negara RP 6 Triliun Tim Penyidik pun sudah memeriksa 89 saksi. Kendati demikian, Kejagung belum menetapkan satu pun seorang tersangka. Adapun, kasus ini terkuat setelah perusahaan asuransi itu memastikan pembayaran kewajiban sebesar RP 12,4 Triliun yang dijanjikan pada Desember 2019 tak bisa terlaksana. Hal ini disampaikan Heksana Trisa Songko selaku Direktur Utama Jiwas Raya, tentu tidak bisa karena sumbernya dari Corporate Action. Saya tidak bisa memastikan, saya minta maaf kepada nasabah, kata Heksana dalam rapat Komisi VIDPRI, Senin, 16.12.2019.